Intro Babu karahiyatul ikhtiba Ihtiba Hidup babnya, makruhnya kita berihtiba Ihtiba, ini didatangkan satu hadith An Mu'ad bin Anas Dari Sayyidina Mu'ad bin Anas al-Juhani Radiyallahu ta'ala anhu Semoga Allah sanatias memberikan keridoan kepada beliau Anan Nabi, sesungguhnya Bakidan Nabi Sallallahu alaihi wa sallama Naha Melarang Nabi melarang Anilhibwati Hibwah Hibwah itu Ihtiba tadi, yaumal jum'ati Di hari jum'at, wal imamu Yakhtub Waktu imam khutbah Ra'ubu da'udu tirmidhi wa qala hadith hasan Ihtiba itu adalah Duduk Dengan mengangkat dua lutut Menjulurkan kaki Kedepan lutut diangkat Kemudian antara lutut dengan lutut Dirapatkan apakah dengan tangan Atau dengan sorban atau dengan kain Ini adalah cara duduk Di saat kita tidak menemukan Sandaran memang sangat enak dengan Ihtiba Jadi ikhtiba itu mungkin anda bisa dicontohkan Pakai kamera Ihtiba Supaya tahu Ihtiba Itu Ihtiba pakai tangan Ada Ihtiba pakai tangan dulu Seperti itu Kemudian ihtiba pakai sorban Ihtiba pakai sorban Nah itu Itu kalau sudah dilutut diikat Itu bisa nyandar sampai ketiduran itu Jadi itu enak banget Bisa dicoba Tapi jangan waktu belajar Nanti Jadi enak itu Itu kalau duduknya Kalau kita nemukan orang Arab itu Mesti punya itu Karena kalau tidak ada sandaran Itu Itu di Punggungnya ditarik Sama lutut Jadi enak Karena nyaman dan enak itu Maka Cukup Makruh Kalau kita beri Ihtiba Waktu khutib Karena itu bikin enak Nanti ketiduran Jadi Ihtiba Nabi pernah melakukan Ihtiba Tapi bukan di waktu Waktu seperti ini Waktu khutbah Jadi makruh Makruh Larangan 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 Makruh Bukan larangan Haram Bukan larangan Haram Kalau dilihat Hikmahnya banyak Di antaranya Ya biar kita itu bisa Bisa Terjaga di saat khutbah Berlangsung Di saat khutib Membacakan khutbahnya Biar kita bisa mendengar Dengan khusyuk Bukan tertidur Dan memang tidur Tidak membatalkannya Tidak membatalkan Solat Jumat Akan Tapi Dia akan menjadikan Sebab Tidak mendapatkan Faedah khutbah Jadi Kalau laki khutib Membaca khutbah Andanya jangan Beri Ihtiba Seperti tadi itu Kemudian Ditinjau Dari sisi yang lain Sisi adab Dan tata kerama Duduk Ihtiba ini Memang harus Dalam keadaan Memang laki kita Tidak nyantai Kalau dalam keadaan resmi Sepertinya kurang adab Bagaimana lututnya Kakinya menjulur ke depan Kemudian lututnya Diangkat ke atas Seperti tadi itu Seperti di majelis Masjid ilmu Ya kurang tepat Kecuali memang Orang punya darurat Punya hajat Misalnya Mohon maaf Dia itu harus bersandar Kepada sesuatu Karena ada sakit Yang dirasa Atau yang sakit Yang diidapnya Kemudian Tidak ada sandaran Maka dia menggunakan itu Yang jelas Bukan haram Tapi Kalau bab adab Adab Harus Tidaknya Kalau orang duduk Di majelis ilmu Ya duduk dengan Dengan Duduknya Seperti Yang diajarkan oleh Malaikat Jibreel Waktu duduk Dengan baginda Nabi Malaikat Jibreel Belajar Hadis Jibreel Yang masyur itu Bagaimana Malaikat Jibreel Menjelma Sebagai manusia Yang datang Berusuh duduknya Duduknya adalah Dengan duduk Dengan melipat Betisnya Jadi bukan duduk Dengan seenaknya Didudukkan sopan Kalau kita ingat Duduk iftiros Kalau kita tasyahud awal Duduk seperti itu Hanya kakinya saja Diluruskan Bukan seperti tasyahud Yaitu duduknya seperti itu Bisa Dianuhkan Duduknya Malaikat Jibreel Waktu Berdengan Rasulillah Nah itu Duduknya Nah itu Ini duduk hormat Itu duduk Hormat Dengan orang tua Dan sebagainya Kemudian Jika Jika Jangan berikut Kalau memang Tidak kuat semacam ini Karena berat Mungkin bisa dengan Tarobo Karena tarobo ini Termasuk urutan duduk Yang terpuji Terpuji Kemudian yang makroh Yang tidak baik Dalam sholat Ini dalam sholat boleh juga Sholat itu ada Iftiros Ada tawarruk Ada begini Ini dipakai duduk Di dalam hari kebiasaan Juga bagus Yang tidak bagus Adalah Tadi Apa namanya Iktibat dengan cara begitu Karena itu ada model Iq'ahnya Ada dua Iq'ah Pernah belajar Iq'ah Ini iq'ah yang makroh Tangannya diturun Itu iq'ah Kayak duduknya anjing Iq'ah begitu makroh Tidak pantas Kurang terhormat Itu iq'ah Ada iq'ah Ini iq'ah yang makroh Ada iq'ah Iq'ah yang Termasuk di dalam sholat Iq'ah di sholat itu Kakinya Telapaknya Seperti itu Namanya iq'ah Dalam sholat ada Ada sebagian orang Yang mungkin kakinya Tidak normal Dia di antara dua sujud Duduk di antara dua sujud Bisa saja duduk begitu Iq'ah seperti itu Bisa Tapi tadi iq'ah Yang menjulur ke depan Itu tidak pantas Tapi sila Belajar dengan sila Terobuk Itu adalah termasuk terpuci Baik Cukup insyaAllah